Polsek Meral Pores Karimun Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian di sebuah bengkel kendaraan R6 atau lori milik korban Sulardi, warga desa Paya Rengas, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kebupatan Karimun yang terjadi pada Jumat 16 September 2022 lalu. Dalam mengungkap kasus ini, Polsek Meral Pores Karimun juga berhasil menangkap satu orang tersangka berinisial H alias Iwan 41 tahun yang merupakan residivis pada kasus yang sama dan sudah empat kali dihukum penjara. Kapolsek Meral AKP Brasta Pratama mengatakan pengukapan kasus pencurian ini berawal dari adanya laporan korban pada tanggal 19 September 2022 ke Polsek Meral Pores Karimun. Masa ada pencurian di rumah bengkel dari Jamatan Meral dan pada saat itu korban mengetahui bahwa bengkel dia kecurian pada hari Minggu. Karena hari Minggu dia mengecek pulang dari Tanjung Pinang mengecek bengkelnya ada yang merasa barang hilang dan itu pun barang milik orang konsumen pelanggan. Dia mengecek CCTV dan ada ditemukan sebuah petunjuk. Akhirnya pada hari Senin pagi yang bersangkutan atau korban melakukan tindakan. Jadi untuk pelaku sendiri pada saat kami emangkan hari Selasa, jadi pada hari Senin pelaporan, membuat laporan, unit restri potensial langsung melakukan ketidakan penyelidikan dan pada hari Selasa kita mendapatkan tersangka tersebut di jalan. Untuk TKP sendiri yang setelah kami interagasi dan tersangka, dia bisa ada 8 TKP di 8 tempat. Dan sampai saat ini masih kami membahas lagi. Dan kami interagasi lagi apakah ada TKP-TKP lain. Dan mungkin HP-nya sudah ada di posisi kami ataupun di posisi lain maupun di posisi lain. Selain menangkap tersangka, Polres Merol Polres Karimun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan tersangka, yaitu satu buah velg Mitsubishi PS100 Cold Diesel dan satu set isi transmisi Presnelling Mitsubishi PS100 Cold Diesel. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Humas Polres Karimun Polda Kepulauan Rio melaporkan untuk PolriTV.